Terima kasih Anda masih bersama kami. Ratusan warga mendatangi kantor bawaslu Kabupaten Ogan Ilir untuk menyatakan menolak calon petahana maju pada Pilkada Ogan Ilir. Warga menilai calon bupati tersebut melakukan pelanggaran. Ratusan warga mendatangi kantor bawaslu Kabupaten Ogan Ilir dengan penjagaan ketat petugas keamanan. Sebelumnya demonstran mendesak KPU mendiskualifikasi calon petahana tetapi hasilnya KPU menyatakan dokumen persyaratan calon dinyatakan lengkap dan tidak perlu diperbaiki. Kali ini pendembo juga meminta kepada bawaslu agar mendiskualifikasi calon petahana yang akan maju pada Pilkada 9 Desember mendatang karena calon petahana dinilai telah mencuri start kampanye sebelum waktunya dengan menggunakan anggaran dari dana APBD ketika calon tersebut menjabat bupati. Pelanggaran tersebut yakni dengan membagikan sembako di masa pandemi dengan memasang stiker futus sang bupati kemudian merombak jajaran pejabat di Pemkap Kogan Ilir pada saat berlaku larangan rotasi pejabat sesuai dengan peraturan PKPU. Kita meminta ketegasan kepada bawaslu karena kemarin ada seberas balasan dari KPU terkait apa yang bisa lemahin bahwa yang benar melakukan penegakan hukum pemilu ya, kemungkinan itu dikatakan oleh... Bawaslu Kabupaten Organilir berjanji akan mempelajari tuntutan demonstran dan tidak akan tebang pilih terhadap siapapun yang melanggar. Bawaslu tanpa ada laporan itu bisa melakukan prosesnya selalu prosesnya, ngawasan yang ini artinya peran ini tentu juga kami cakap secara maksudnya nah terhadap apa yang sudah disampaikan oleh masa akademisi itu informasi yang kami terima dan tentu akan kami melakukan sesuai ketentuan atasnya. Dari Oganilir, Fitri Adi, Ainews, melaporkan.